Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Om Santi Om Nama Budaya Salam Kebajikan Oke kembali lagi bersama saya Mario Charabim Fahik Di channel Rio Fahik Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Code Napoleon Jadi Code Napoleon adalah Hasil kodifikasi oleh pakar-pakar hukum Perancis Pada tahun 18.000 Yang mana membuat suatu kodifikasi Atau dengan kata lain Para pakar-pakar hukum itu membuat aturan Dalam mengumpulkan beberapa aturan Yaitu digabung untuk dijadikan satu buku Dan buku tersebut atau kitab undang-undang tersebut Bisa disebut dengan Napoleon Code Atau Code Napoleon Dan apabila ditelaal lagi secara mendalam Terkait dengan sejarahnya dulu Kodifikasi sudah terjadi sejak zaman Romawi kuno Yaitu sebelum kelahirannya Yesus Itu sudah ada kodifikasi yang biasa disebut dengan Kodifikasi 12 meja 12 meja Dan untuk kodifikasi terakhir itu terjadi Pada kekaisarannya Kaisar Justianus Yang disebut dengan Kodifikasi Codex Justian Justiani Karena diadopsi Karena Perancis menjajah Belanda Dan diadopsi Dan Belanda mengadopsi Belanda mengadopsi aturan tersebut Maka Hal tersebut berdampak pada Indonesia Dan secara ringkas Kodifikasi tersebut Itu terdiri atas tiga teman-teman Yang pertama itu Code Civil Perancis Yang dikembangkan oleh Belanda Menjadi Burger Liquid Book Namun sudah diganti Sedangkan di Indonesia masih tetap Menggunakan buku yang sama Ya kita tahu sendirilah teman-teman DPR kita kinerjanya Kayak gimana gitu Seharusnya Harusnya dikebrakan gitu teman-teman Ya Mau gimana lagi Dan yang kedua itu Code Decommerse Perancis Ya itu yang sekarang Kalau di Indonesia itu Hukum Dagang Dan yang ketiga itu Code Penal Code Penal Yang kalau di Indonesia itu Hukum Pidana Oke selanjutnya Saya akan Sedikit menjelaskan Menjelaskan mengenai Hukum Perdata Ya Hukum Perdata Jadi Karena kita makhluk sosial Teman-teman Kita gak bisa hidup sendiri Maka Untuk meminimalisir Terjadinya pelanggaran hukum Atau akibat hukum Maka Harus adanya aturan-aturan Yang mengikat Yang mengatur tentang hubungan tersebut Dan salah satunya adalah Hukum Perdata Jadi Hukum Perdata itu dibagi menjadi dua Yang pertama material Dan yang kedua formil Dan definisi Hukum Perdata itu sendiri adalah Peraturan yang mengatur Tentang hak-hak privat Daripada masyarakat itu sendiri Jadi Hukum Perdata kita itu Diadopsi dari Belanda Namun pada Zaman Penjajahan Belanda Dan negara kita masih disebut Dengan India Belanda itu Kita masih belum Menggunakan hukum Perdata Atau bukunya itu Kita pun nunggu Yang sekarang Burger Liquid Book Karena Pada waktu itu Belanda mengelompokkan Menjadi tiga golongan Teman-teman Yang golongan pertama itu Golongan Eropa Atau Belanda Itu mereka tetap Diperlakukan aturan tersebut Hukum Perdata yang sekarang Dan yang kedua itu Golongan Timur Timur Tengah Atau Asia Timur juga Seperti Cina Arab India Pakistan Itu mereka Diberlakukan aturan Aturan yang sama Cuma dalam Porsi yang berbeda Seperti Hukum perkawinan Itu masih Mengadopsi Aturannya mereka sendiri Sedangkan Kalau untuk Hukum Untuk Peribumi sendiri ya Itu Masih menggunakan Hukum adat Teman-teman Kalau untuk Hukum pidana Itu Semua berlaku Berlaku untuk semua Pada zaman itu Ya itulah Politik Dari bangsa Dari Belanda lah Maka dari itu Sekarang ini kita melihat Status orang-orang Barat itu Seolah-olah lebih tinggi Mungkin karena Dari situ Sejarahnya Ya mungkin itu dulu Sekian dari saya Terima kasih